Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semua pemirsa Dimanapun anda berada Siapapun anda Apapun profesi anda Yang bisa melihat Sejaran saya Jumpa lagi dengan saya Ramsus Dan Hari ini hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 Dan posisi saya Atau saat sekarang saya berada Di Pendopo Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Dan ini Ada tenda acara ini Tim verifikasi ODF Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang Dan Mari kita lihat Agenda acaranya Ikuti Mari ikuti saya Laporan verifikasi ODF Open Defecation Free Dari tim Provinsi Jatang Kepada Bapak Bupati atau Wakil Bupati Pemalang Di Pendopo Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Viral News Pemalang Mungkin saat sekatang Masyarakat awam Belum mengetahui sekali Ada istilah ODF Open Defecation Free Yang berasal dari Kata-kata bahasa Inggris ini Yang mana itu merupakan Satu program dari Dinas Instansi Pemerintah Bidang Sanitasi Kesehatan Baik itu kesehat Untuk diri sendiri Dan lingkungan Matiarakatat tersebut Dalam mekanismenya adalah Memberikan penyuluhan Atau informasi Bimbingan Juga mengajak Masyarakat secara luas Untuk berperilaku sehat Menjaga kebersihan diri Keluarga juga tempat tinggal mereka Serta lebih khususnya Mencermati Kebersihan MCK Pada satu Wiayah tertentu Yang bertujuan Tercipiannya Kondisi bersih Higienis Dan sehat bagi masyarakat Do lingkungan wilayah tersebut Rupanya perhatian Yang sangat besar Dari Bupati Pemalang Beserta jajaran-jajarannya Khususnya di Birokasi Instansi Kesehatan Sanitasi Adapun adanya Tindak lanjut Dari tim ODF Tingkat Provinsi Jateng datang Ke Kota Pemalang Tim tersebut Melakukan Observasi Pemantauan Dan mendata Menggali informasi Bagaimana Kebersihan MCK Di masing-masing Rumah warga-warga Setiap desa Atau kelurahan Memanglah Bukan pekerjaan Yang mudah Kegiatan Okservasi tersebut Memang sudah Dijalankan Beberapa bulan Karena luas Wilayah Kabupaten Mencakup Sekitar 224 desa Dan kelurahan Masyarakat luas Dan lebih utamanya Masyarakat Pedesaan Atau perkampungan Mungkin Karena minimnya Pengetahuan Masyarakat awam Tentang kesehatan Di tingkat Pedesaan Atau pet kampungan Tentang pola Bab seharusnya Ada tempat Tersendiri Tidak melakukannya Di pekarangan Atau sungai Karena dikhawatirkan Ada efek samping Yang buruk Pada hal Kesehatan tersebut Maka tim sanitasi Provinsi Jawa Tengah Dibantu kader-kader PKK dari Pemerintah Desa Atau kelurahan Juga dari jajaran Instansi Birokrasi Sanitasi Kabupaten Pemalang Maka tim sanitasi Provinsi Jawa Tengah Dibantu kader-kader PKK dari Pemerintah Desa Atau kelurahan Juga dari jajaran Instansi Birokrasi Sanitasi Kabupaten Pemalang Melakukan sidak Ketiap-tiap Rumah warga Atau masyarakat Wilayah Desa Atau kelurahan Untuk melihat Langsung MCK Juga memberikan Penyuluhan Tentang jarak Yang sehat Antara WC Dengan kolam Untuk mandi Atau sumber Air mandi Untuk cuci baju Dan mungkin Sumber tersebut Untuk minum Menurut kesehatan Kalau jarak terlalu Dekat dikhawatirkan Dari air resapan Bekas menyiram Bab yang banyak Mengandung bakteri Koli bisa merugikan Kesehatan masyarakat Tersebut Pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei Tahun 2022 Ada acara Laporan verifikasi ODF Dari tim Provinsi Jawa Tengah Kepada Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Di Pendopo Kabupaten Pemalang Disaksikan semua Tim sanitasi Kabupaten Pemalang Beserta ibu-ibu Kader-kader PKK Dari tiap-tiap Desa yang telah berkiprah Disambut Bapak Mansur Hidayat ST Dan jajaran FORKOPIMDA Pemalang Dalam kesempatan Beliau Terima kasih 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih